Merasa ada bintik putih di beberapa bagian wajah, seperti pipi atau bawah mata. Itu adalah milia biuris. Bagi orang dewasa, penyebab milia di pipi atau di bawah mata adalah endapan protein bernama keratin yang terperangkap dalam kelenjar keringat karena menumpuknya sel kulit mati yang tidak dibersihkan. Lalu, skincare seperti apa sih yang mampu menghilangkan milia di wajah dengan segera? Simak rekomendasi skincare penghilang milia yang sudah Nidia rangkum berikut ini ya! Salah satu produk eksfoliasi yang bisa kamu coba untuk menghilangkan milia adalah scrub dari brand Himalaya, yaitu Himalaya Herbal Purifying Neem Scrub, yang dikenal memiliki manfaat antibakteri yang dapat menjernihkan kulit. Selain itu, manfaat scrub ini juga dapat menghilangkan masalah kulit yang disebabkan oleh bakteri atau penumpukan sel kulit mati, seperti milia. Kandungan utamanya, yakni ekstrak daun neem, merupakan bahan yang mampu untuk membersihkan, menenangkan, dan menjaga kulit dari efek buruk radikal bebas. Lalu, ada pula kandungan ekstrak aprikot yang dapat menghambat aktivitas bakteri, melembabkan, dan mengubah tekstur kulit menjadi lebih lembut. Himalaya Herbal Purifying Neem Scrub sendiri bisa kamu dapatkan dengan harga Rp 25.000 aja. Sangat amat terjangkau kan, biris? Selanjutnya, selain produk scrub, kamu juga dapat mengeksfoliasi kulit untuk hilangkan milia dengan produk exfoliating toner. Salah satu produk yang dapat kamu coba adalah CrossRx AHA BHA Clarifying Treatment Toner. Produk ini terdapat kandungan AHA dan BHA sekaligus, sehingga diklaim mampu mengatasi masalah kulit seperti produksi minyak berlebih, menghilangkan milia, ataupun menghilangkan jerawat. AHA atau Alpha Hydroxy Acid dan BHA atau Beta Hydroxy Acid merupakan salah satu kandungan skincare untuk menghilangkan milia yang harus ada. Baik AHA dan BHA yang dapat ditemukan dalam sabun cuci muka dan produk exfoliasi wajah ini, diakini dapat menjaga pertumbuhan keratin dalam kulit agar tidak berlebihan. Selain itu, CrossRx AHA BHA Clarifying Treatment Toner dapat mengangkat sel kulit mati yang menumpuk pada kulit yang menjadi penyebab milia muncul. Namun, tak hanya itu, CrossRx AHA BHA Clarifying Treatment Toner juga dapat mencerahkan sekaligus melembabkan kulit wajah. Kulit wajah jadi lebih terawat dan terjaga pula dari komedo serta kemerahan. Jika ingin mencoba CrossRx AHA BHA Clarifying Treatment Toner, kamu bisa mendapatkannya dengan harga Rp200.000 untuk kemasan botol spray ukuran 150 mili. Sebelum beralih ke produk yang ketiga, jangan lupa untuk kamu mengklik tombol like, comment, share, dan subscribe Pricebook Beauty Channel. Berikutnya, serum retinol juga bisa digunakan untuk memicu regenerasi sel kulit baru yang lebih cepat lho, biris. Yang artinya, kamu pun bisa menggunakannya untuk menghilangkan milia. Serum retinol yang mau nih direkomendasikan kali ini adalah Something Level 1% Retinol. Ada satu hal yang membuat produk ini berbeda dengan serum retinol kebanyakan, yaitu kandungan retinol itu sendiri. Level 1% retinol di dalamnya menggunakan teknologi enkapsulasi Gentinol 200 dari Korea yang membuatnya lebih stabil dan memiliki pH setara pH kulit, sehingga mengurangi risiko iritasi setelah pemakaian serum retinol. Tak hanya itu, partikel enkapsulasi pada produk ini juga menciptakan lapisan pelindung yang mencegah kulit dehidrasi. Something Level 1% retinol diperkaya pula dengan kandungan ceramide, allantoin, dan hyaluronic acid yang mengelindungi kulit dari radikal bebas, bersifat anti-polusi, serta menjaga kadar air di dalam lapisan kulit. Tekstu dari Something Level 1% retinol tergolong watery, jadi pastinya akan cepat meresap dan nggak meninggalkan rasa lengket. Untuk aromanya, ada sedikit wangi segar yang lembut, tetapi nyaris tidak tercium saat sedang dipakai. Serum ini juga digunakan 1 kali sehari dan penggunaannya disarankan pada malam hari saja. Untuk merasakan perubahan pada kulit, Something menyarankan untuk menggunakan produk ini setidaknya selama 2 minggu. Something Level 1% retinol bisa didapatkan melalui e-commerce resmi Something dengan harga Rp 155.000 untuk kemasan botol pipa. Kalau tadi ada serum retinol, berikutnya ada pelembab yang mengandung retinol di beuris, yaitu For Skin Sick Retinol Overnight Cream. Umumnya, krim retinol membantu sumbatan keratin muncul naik ke permukaan wajah, sehingga bisa dengan mudah keluar atau hilang sendiri. Konsentrasi retinol pada produk seharga Rp 240.000 ini, yaitu sebesar 0,1%. Selain itu, terdapat cukup banyak humectan di sini yang fungsinya untuk hidrasi kulit. Jika kebanyakan orang tidak mau pakai produk retinol karena khawatir bikin kulit kering, hal ini nggak berlaku ketika kamu menggunakan FSS Retinol Overnight Cream yang cukup lembab untuk ukuran produk retinol. Kamu bisa menggunakan produk perawatan kulit yang mengandung retinoid atau retinol sebanyak 1 kali dalam sehari, misalnya di malam hari. Namun, hindari penggunaan retinoid atau retinol pada area kelopak mata atas karena bisa menimbulkan iritasi. Oh iya, bagi kamu yang sedang hamil atau menyusui, penggunaan skincare untuk milia yang mengandung retinol sebaiknya dihindari ya. Kalau kamu sering mengeluh pemakaian eye cream kerap memunculkan milia, lain halnya dengan Something Game Changer 3-Peptide Eye Concentrate Gel yang justru dapat menghilangkan milia. Sebelum membahas produk ini lebih lanjut, Nidia izin pamit dan mengucapkan terima kasih untuk kamu yang nonton video ini dari awal. Stay tune di channel Pricebook Beauty ya, supaya kamu nggak ketinggalan video menarik lainnya. Something Game Changer 3-Peptide Eye Concentrate Gel mengandung 3 jenis peptide yang akan merawat area mata kamu. Mulai dari mengatasi lingkar hitam, kantung mata, menghilangkan milia, garis halus, kerutan, hingga mengencangkan area sekitar mata. Terdapat beberapa kandungan unggulan lainnya juga, seperti aloe vera, poria kokos ekstrak, hyaluronic acid, dan sinaraskolimus leaf ekstrak. Menariknya lagi, Something Game Changer diformulasikan tanpa frekrens, paraben, maupun sulfat yang rentan bikin kulit kamu iritasi. So, it's safe for every skin type. Seperti yang Nidia bilang di awal tadi, kamu bisa tenang karena produk ini nggak memicu milia tumbuh. Sebab Something Game Changer punya tekstur gel yang ringan, sehingga mampu menyerap dengan cepat. Jadi, produk ini bukan tipe eye gel yang terlalu thick dan creamy gitu deh, biris. Nah, buat kamu yang lagi nyari eye gel affordable dan ampu menghilangkan berbagai masalah di bawah mata, termasuk menghilangkan milia, cobain deh Something Game Changer yang dibanderol dengan harga Rp 145.000 dengan ukuran 20 mili. Kamu punya pengalaman menarik seputar proses menghilangkan milia? Yuk ceritain di kolom komentar ya! Coba lebih, biris!